Selamat pagi anak-anak Selamat pagi semuanya Kelab 8 ketiga Kita masuk Pembelajaran berikutnya Masih tetap Melanjutkan teks persuasi Yang sudah kita bicarakan Pada pertemuan sebelumnya Ya Teks persuasi pada pertemuan sebelumnya Oke Nah Apa kompetensi dasar kita Menyimpulkan Indikatornya Mendiskusikan langkah-langkah penyusuran kesimpulan Menyimpulkan cara Menyajikan informasi Oke Bagaimana langkah-langkah Menyimpulkan teks persuasi Yang pertama Harus kau baca dulu Secara keseluruhan teksnya Kemudian mencatat bagian-bagian penting Dari teks itu Lalu Memahami hubungan logis Antara bagian penting teks itu Kemudian Merumuskan simpulan Secara ringkas Apa itu simpulan? Simpulan itu Hasil akhir tentang sesuatu Simpulan itu disusun Berdasarkan pemahaman Dan padahal kita terhadap Keseluruhan isi teks Ya Kesimpulan itu Tidak jauh dari jawaban Atas pertanyaan Mengajak apa Teks persuasi itu Jadi kalau kamu ingin mencari Atau menyimpulkan Teks diskusi Kau jawab aja nih Mengajak apa Teks persuasi itu Jawaban dari pertanyaan Inilah nanti Kesimpulan dari teks itu Ya Ini Jawaban dari pertanyaan Mengajak apa Teks persuasi itu Jawabannya itulah Dia namanya Nanti yang disebut dengan Kesimpulan Oke Nah perhatikan contoh ini Nah Menurut para ahli kesehatan Hal umum yang menyebabkan Orang mengalami Gangguan pencernaan Antara lain Pola makan tidak teratur Dan sering terlambat makan Mereka pun kurang mengonsumsi Sayur dan buah Juga kurang memperhatikan Gizi dan makanan Salah satu upaya Menjaga saluran percernaan Agar tetap sehat Makanlah Dengan pola makanan sehat Dan seimbang Ini Contoh para agak persuasi Makanlah Kita kan diajak Untuk Melakukan pola makan Yang sehat Dan seimbang Teks diatas itu Berisi bujukan Pada para pembaca Untuk membiasakan Pola makan sehat Dan seimbang Kita bisa membuat Simpulan tentang Cuplikan tes tersebut Yakni Ini dia kesimpulannya Agar kita tidak Mengalami gangguan pencernaan Kita harus makan Dengan pola makanan Sehat dan seimbang Itulah dia kesimpulannya Oke Ini juga Contoh berikutnya Coba kamu baca nanti Paragraf persuasi ini Simpulan dari Cuplikan teks itu Diatas itu Kita harus menghentikan Kebiasaan merokok Agar tidak Kecanduan Ini cara Ini cara menyimpulkannya Ini Tadi kan Perlu pertumbuhan Sebelumnya Kita sudah bahas Caranya Ini dia Sekarang contohnya Disiapkan dua ini Coba kamu simak Lagi nanti Kamu baca dulu Paragraf ini Ini dia simpulannya Sesuai kesimpulan Dengan paragraf ini Harus Lihat Kenapa dikatakan Ini Paragraf persuasi Perhatikan kalimat Terakhirnya Hentikan merokok Sebelum candu rokok Melekat pada diri anda Dan itu juga Yang diambil pada kesimpulan Oke Begitulah dia Langkah-langkah Dan cara Menyimpulkan Teks Persuasib Iya Nah tugasmu Coba buka Buku bacaanmu Buku bos Itu halaman 183 Perhatikan Kegiatan 7.3 Yang kamu kerjakan Hanya bagian B Ya Jangan banyak Kalian nanti lagi Menjapri ibu Ikut bagian A Bu Tidak diperhatikannya Hanya bagian B Oke Sampai bertemu Pada pembelajaran Berikutnya Terima kasih Tidak diperhatikannya Tidak diperhatikannya